Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama orid.info Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redox menggunakan metode transfer hidrogen Reaksi yang disetarakan NH4+, direaksikan dengan NO3- menghasilkan N2O dan H2O Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam Kalau kita menggunakan metode transfer hidrogen maka kita akan memasangkan spesies-spesies yang mirip tanpa memerhatikan O dan H Kemudian nanti kita langsung setarakan jumlah unsur-unsur selain O dan H tersebut Sekarang kita pasangkan Di ruas kiri ini ada N Ingat ya, H tidak perlu diperhatikan Maka akan kita pasangkan dengan spesies yang ada di ruas kanan yang mengandung N Perhatikan ini Kemudian ada NO3- Ini juga sama Harus dipasangkan spesies yang ada di ruas kanan yang mengandung N Dan tidak ada yang lain selain N2O Maka N2O ini kita pasangkan sebanyak 2 kali untuk 2 spesies yang berbeda Oke, sudah kita pasangkan Untuk H2O kita abaikan dulu Selanjutnya kita setarakan jumlah N N di ruas kiri pada persamaan pertama ini jumlahnya 1 Sementara di ruas kanan jumlahnya ada 2 Jadi yang di sebelah kiri kita kalikan 2 Demikian pula untuk persamaan kedua N di ruas kiri ini jumlahnya kan 1 Di ruas kanan ada 2, jadi yang di ruas kiri kita kalikan 2 Kemudian kita akan setarakan muatan dengan cara menambahkan H+, karena ini suasananya asam Di ruas kiri muatannya 2+, sementara di ruas kanan ini netral untuk persamaan reaksi yang pertama Jadi untuk persamaan reaksi yang pertama ini di ruas kanan kita perlu tambahkan 2H+, Kemudian di persamaan kedua Muatan di ruas kiri ini negatif 2 atau 2- Sementara di ruas kanan ini netral Maka yang di ruas sebelah kiri ini kita perlu tambahkan 2H+, sehingga muatannya sama-sama netral Berikutnya kita akan setarakan jumlah O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O Persamaan pertama di ruas kiri tanpa ada O Sementara di ruas sebelah kanan jumlah O ada 1 Jadi di ruas sebelah kiri kita tambahkan 1H2O Sehingga oksigennya sama-sama 1 Kemudian di persamaan reaksi kedua Oksigen di ruas kiri ada 6 Sementara di ruas kanan ini hanya ada 1 Jadi di ruas kanan kita tambahkan 5H2O sehingga oksigennya sama-sama 6 Selanjutnya kita setarakan jumlah H dengan menambahkan atom H Atom H ini adalah atom yang dilambangkan dengan grup H yang diapit tanda kurung siku Di persamaan pertama ruas kiri ini ada 8 dan 2 Ada 10 sementara di ruas kanan ini ada 2 atom H Ketika kita fokus pada atom H yang lainnya tidak perlu diperhatikan Jadi di persamaan pertama ini di ruas kanan perlu kita tambahkan 8 atom H Selanjutnya di persamaan kedua di ruas kiri ini ada 2H dan di ruas kanan ada 10H Jadi di ruas sebelah kiri nanti kita perlu tambahkan 8 atom H Dari sini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa pada persamaan reaksi pertama ini merupakan reaksi oksidasi Karena ia melepaskan atom hidrogen Sedangkan di persamaan kedua ini hidrogen ada di ruas kiri berarti ia merupakan reaksi reduksi Secara kebetulan hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini sama Jadi transfer hidrogennya yang terjadi pada reaksi ini sebanyak 8 hidrogen Transfer hidrogen yang sebanyak 8 ini ketika kondisi koefisiennya seperti ini Setara dengan jumlah elektron yang ditransfer ketika kita menggunakan metode ion elektron Atau metode setengah reaksi untuk menyetarakan persamaan reaksi ini Jadi 8 atom H ini ekivalen dengan 8 elektron Karena pada kedua persamaan reaksi ini jumlah hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini sudah sama Sehingga kita tinggal menggabungkan kedua persamaan Jadi ruas kiri kita gabung ruas kiri, ruas kanan kita gabung dengan ruas kanan Sudah selesai kita gabungkan Selanjutnya kita eliminir spesi sejenis yang muncul di kedua ruas Di sini tampak ada 2H plus dan 8 atom H di kiri Di kanan juga sama, ini ada Maka keduanya bisa kita hapus Kemudian kita amati juga Di sini ada H2O di kiri sebanyak 1 dan ada 5 H2O di kanan Maka yang kanan kita kurangi 1 H2Onya sisa 4 Kemudian yang di ruas sebelah kiri kita hapus Selanjutnya kita gabungkan spesi yang sejenis yang muncul dalam satu ruas Ini kan ada N2O sebanyak 2 ini ya Kita gabung jadinya 2 Dan pada keadaan akhir ini Koefisiennya masih dapat disederhanakan Yaitu dengan membagi masing-masing koefisien ini dengan angka 2 Sehingga ini kalau dibagi 2 hasilnya 1 Dan yang 4 kita bagi 2 Hasilnya 2 Seperti inilah hasil terakhir penyetaraan jumlah atom dan muatan pada persamaan reaksi redox ini Selanjutnya mungkin perlu diperiksa apakah muatan di ruas kiri dengan di ruas kanan ini sudah setara Kalau kita mengikuti proses dari awal sampai akhir Maka bisa dipastikan Total jumlah muatan di ruas kiri akan sama dengan di ruas kanan Dan demikian pula atom-atom sejenis yang ada di ruas kiri akan sama atau setara jumlahnya di ruas kanan Seperti inilah metode transfer hidrogen ketika digunakan menyetarakan jumlah atom dan muatan Dalam persamaan reaksi redox Cukup sekian video ini Mudah-mudahan dapat dipahami Terima kasih sudah menyimak Sampai jumpa pada tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton